Sementara seorang petari di Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas mengenaskan di sawah tempat yang bekerja. Pelaku diduga memutilasi sejumlah organ korban. Usai ditopsi tim bidok ke Spolda, Jawa Tengah bersama unit identifikasi Polres Tegal, Jawa Tengah. Kami sore jenazah KAS, 59 tahun, langsung dibawa ke rumah duka di Desa Jatimulya, Surada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bertangan jenazah wanita yang berfresi sebagai petani disambut tangis histeris keluarganya. Korban ditemukan suaminya dalam kondisi tak bernyawa di area sawah miliknya, di Desa Jatimulya pada Rabu sore. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan dan diduga menjadi korban memutilasi. Mematikan korban yang tak wajar membuat keluarganya syok, pasalnya korban dikenal aktif dalam organisasi keagamaan ini, dan tak pernah berselisih dengan orang lain. Makan, terusan kemudian menguadun. Nah, kemudian menguadun jam lorok keurung balik. Ya, jam 2 belum pulang. Iya. Nah, saya sana. Sampai di sawah lagi. Iya. Kelihatin. Guna penyelidikan selain melakukan otopsi jenazah korban, Satres Krimpores Tegal juga melakukan OLTKP di lokasi kejadian. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudibar melaporkan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudibar melaporkan.